Intro Tim Resmob Polsek Kelapa Gading berhasil mengamankan 3 dari 5 pelaku spesialis pencepetan telepon genggam berdasarkan video yang sempat viral di media sosial Ketiga pelaku dengan inisial AK, YS, dan TH berhasil diamankan di sebuah apartemen bilangan Jakarta Timur pada 15 Juli lalu Kapolsek Kelapa Gading Kompol Rangwasiregar mengatakan para pelaku telah melakukan aksinya dari tahun 2018 di Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan Malaysia Dari keterangan para pelaku, mereka bisa mendapatkan 8 hingga 11 telepon genggam pada saat melakukan aksinya Barang curi yang tersebut dijual oleh para pelaku kepada seorang penada yang hingga kini masih diburu oleh petugas dengan harga 2 sampai 5 juta rupiah Hasil tersebut sudah dilakukan puluhan kali sejak tahun 2018 Khususnya di pusat perbelanjaan mewah yang ada di kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya, bahkan Malaysia Hasil dari kediatan tersebut langsung dijual Langsung dijual kepada penada yang sedang kami dalami Pada kejadian di Kelapa Gading, handphone yang diambil atau handphone yang dimiliki oleh korban adalah berjenis iPhone 11 iPhone 11 Pro yang dijual seharga 5 juta oleh mereka kepada penada tersebut Dari Jakarta, Auliah Triberata TV, Salam Triberata Dari Jakarta, Auliah Triberata TV, Salam Triberata TV